Atta, kamu family man, yes or no? Yes, maybe, maybe. Bisakah kamu sehari hidup tanpa kamera? Bisa banget dong, dengan senang hati. Inspiratif atau receh? Receh inspiratif. Selamat datang di Grace Tahir Show, where everybody is welcome. Kalau kita dengar kata-kata content creator, banyak orang merasa ini pekerjaan yang bukan serius, yang gampang sekali. Bahkan ada orang bilang ini cuma hobi doang, bukan pekerjaan yang serius. It's not a real job gitu loh. Tetapi kita tahu bahwa lebih dari 50 juta penduduk di Indonesia menonton YouTube. Dan kita juga membuktikan bahwa banyak sekali content creators hari ini dan di luar negeri yang sukses financially sebagai seorang content creator. Sebetulnya, what is content creator? Dan apakah ini the real job? Apakah begitu gampangnya? Menurut saya, kita sudah pantas mengundang Atta pada hari ini untuk ngobrol ke topik ini. Karena dia adalah salah satu YouTuber terkenal, paling populer di Indonesia. Konser nomor 2 di Indonesia. Thank you so much, Atta, hari ini. Kita akan ngulik ya benar-benar business content creator melalui kampunya Kacamata. Karena kamu seorang yang valid nih untuk bicarakan hal ini. Kalau saya nggak ada apa-apanya. Kamu sudah benar-benar dalam dunia business ini selama berapa tahun? Atta? Kalau di sosmed aku mungkin dari udah hampir 10 tahun. Pertama-tama nih pertanyaan saya ya. Kapan sih turning point-nya? Dimana kan merasa, eh saya ternyata seorang content creator yang sukses yang terkenal tuh kapan ya? Kalau di runet waktunya aku suka lupa juga. Atau mungkin ada, oh Pak saya ketemu 7 juta subscribers atau ada numbers gitu? Oke, mungkin pada tahun 2 waktu bikin Youtubenya awal-awal tuh beberapa tahun pertama tuh pasti kadang-kadang kayak upload view-nya seribu. 500 orang gitu kan. Kadang-kadang kita juga yang klik sendiri kan. Biar naik. Karena biar nggak malu kan. Nggak ada yang nonton gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu, nggak tahu ya aku lupa momentum-nya. Tapi salah satunya waktu itu mungkin aku kayak datang ke pameran mobil terus aku nge-review-review mobil. Terus itu mulai naik. Terus kayak aku vlog bareng adik-adikku. Karena adikku banyak kan waktu itu. Jadi mulai growth, mulai growth. Mungkin aku ingat-ingat kalau nggak salah 2016-2017 baru ngerasa kayaknya ada menghasilkan di Youtube. Waktu itu kalau nggak salah ya, penghasilannya 100 dolar. 100 dolar ya? 100 dolar. 1 juta itu juga dulu kalau nggak salah kita bisa ngambilnya setelah 3 bulan. Karena Google, YouTube ads itu. Jadi kalau dulu itu memang kita, kalau Youtuber-Youtuber yang waktu itu, kita bikin Youtube itu pasti karena kita suka. Bukan kalau kayak sekarang kan bisa udah ada ads, udah ada built-in, ada tap-in, ada brand langsung udah tahu, oh Youtube nih mau iklan. Oh iya Youtube, dia udah tahu Youtube itu besar. Kalau zaman dulu, kita tawarin mungkin iklan Youtube atau itu kecil banget. Sampai dulu kita ke kantor Google-nya juga nanti ini kok dikit banget. Ya udah. Mungkin untuk nge-gaji editornya aja nggak cukup. Jadi makanya dulu aku masih ngedit sendiri, kamera-in sendiri, set lampu sendiri gitu. Terus nanti belinya cicil-cicil gitu. Kita balik tadi, saya punya introduction ya, bahwa banyak orang merasa bahwa kerjaannya Atta, kerjaannya kita itu sebagai konten creator, ada sebuah hobi doang. Hobi doang. Gampang lah, nggak serius. Bagaimana kau punya respons? Memang sih awalnya kebanyakan ya, kalau yang aku lihat ya, kalau orang yang tiba-tiba bagus di sosmed, pasti dia berawalnya dari dia suka dulu, hobi dulu. Misalnya dia suka makeup, emang dia bikin makeup terus. Karena dia mungkin, penonton itu juga bisa nilai sih, mana memang benar-benar dia suka nggak sih bikin sebagai konten creator itu gitu. Jadi ketika udah dapet itu, baru orang bisa tahu karakter yang dia tonton itu seperti apa gitu. Memang awalnya dari hobi, tapi ketika udah jadi kerjaan, kamu memang benar-benar harus really serius. Karena walaupun kelihatannya nge-vlog itu gampang di depan kamera, tapi kamu ngelakuin itu, misalnya kamu ngelakuin kayak gitu, misalnya selama seribu hari misalnya nih, nggak usah jauh-jauh deh, kamu target seribu hari itu kan berarti hampir tiga tahun. Kamu target seribu hari aja itu dengan daily kamu yang kayak gitu. It's not easy. Kayak kamu harus pikir lagi apa. Dan kamu pasti akan kehabisan ide. Dan sometimes namanya kita manusia, pasti kita capek lah ngomong. Karena memang ada tuh vlog-vlog yang kita lihat, kita tuh udah capek, udah nggak tahu ngomong apa. Itu ada. Tapi ya itu yang harus kita... saya juga merasakan demikian. Sebelum ini kan saya di bidang healthcare, ya kan? Healthcare, ya. Sekarang kan juga baru belajar dari, perubahan dari kamu lah, Atta. Sebagai content creator, ya kan? Bedanya kalau saya dulu sebagai business woman itu, kita kan harus delegasi. Kita nggak perlu muncul. Betul, itu enaknya sebagai... Kalau ini kita benar-benar harus muncul sendiri. Nggak bisa kita delegasi pada orang lain, kan? Benar. Mereka menonton apa nih ya? Bukan menonton atau punya CEO atau gimana pun juga bukan. Begitu kan? Nah, itu mungkin salah satu kesusahannya bisnis social media. Ketika kita dulunya kan naiknya karena diri, mungkin karena kitanya yang di depan. Jadi orang pengen lihatnya kita terus. Ya mungkin nanti kita delegasiin tuh, bisanya kalau nggak ke istri, ke anak. Ketika anak kita punya... Kayak sekarang nih, misalnya anakku banyak juga yang suka. Ya mungkin nanti ketika dia besar, dia bisa ngeluarisin apa yang bapaknya udah mongin. mulai gitu. Jadi memang kadang-kadang personality dari channel itu sangat kental. Kecuali, misalnya aku kayak bikin channel entertainment sendiri. Yang kita disitu bayar artis sebagai talentnya. Ya itu bisa juga. Tapi ketika orang mau nonton vlognya The Atta Family, mereka harus melihat aku, istri, anak, apa yang kita lakuin. Oke, saya akan nanti comeback ya ke topik anak-anaknya ya. Tapi sebelumnya saya juga masih mau ngomong lagi tentang content creator ini. Oke. Apa sih yang challenge terbesar sebagai seorang content creator seperti Atta? Maksudnya begini, kamu sudah banyak sekali followers kamu. Jutaan followers, subscribers di Instagram, di YouTube, dan segala macam ya kan. Kamu harus maintain momentum ini ya kan. Jadi what right now, bukan dulu. Right now ini, apa sih yang paling susah untuk kamu kerjakan hal tersebut? Sebenarnya kalau dibilang gampang, dia itu dibaliknya berat sebenarnya. Karena kita punya tanggung jawab, moral juga kadang-kadang sama orang penonton. Kadang gini loh, kalau aku suka ngerasa ini yang aku tampilin ini bagus nggak ya? Jadi di diri kita tuh selalu ngerasa bersalah aja terus. Nanti ada salah ngomong, salah apa. Kadang memang kita itu harus jadi diri sendiri, menyukai apa yang kita suka, walaupun orang nanti bakal nggak suka. Ada kayak gitu. Tapi di suatu sisi kita harus lihat juga. Kita harus mempertontonkan sesuatu yang orang bisa niru itu ketika jadi hal baik gitu. Jadi itu dilema sebagai konten kreator kalau kita memang udah mikirin itu setiap hari ya. Misalnya kalau kita punya, wah kita punya puluhan atau ratusan juta views dalam satu bulan. Orang kan pasti ngeliatnya kayak, ini apa sih dalam hati kita? Apa yang kita, mereka dapat ya dengan nonton kita gitu ya. Itu kadang-kadang jadi dilema loh untuk aku yang sekarang ya. Kalau bukan yang dulu ya. Kalau dulu kita cuma punya semangat, motivasi, pengen want to be the best, want to be paling-paling bagus, pengen bikin segala macam karya gitu. Kalau sekarang kita berpikir juga kan. Kadang kalau kontennya terlalu mendidik, viewers jatuh ke bawah. Orang sukanya entertainment gitu. Kalau kita terlalu entertainment, kadang orang ngerasa ini konten kosong banget gitu. Nggak ada, tapi orang ketawa, orang seneng ya. Kita harus menyatukan itu. Makanya kadang-kadang aku juga memisahkan ya, mana konten idealisku, mana konten yang memang ini untuk nyari rezekinya. Idealis mungkin aku lebih di musik, aku pengen nge-direct video klip yang bagus, yang punya story, punya meaning buat, ada yang buat agamaku, buat bangsaku, buat negaraku. Misalnya ada podcast yang memang aku nggak harus nyari view, tapi dengan aku bikin podcast itu bisa ada edukasi buat orang yang nonton. Tapi ada satu sisi ya konten memang yang kita harus nyari duit gitu. Karena misalnya aku punya ratusan karyawan yang ngerjain semua bisnis industri showbiz ini, nggak akan kita bisa nge-gajinya mereka. Dapat dari mana duit buat... Jadi itulah kenapa kita harus balance. Kamu kalau bisa kekurangan kreativitas seperti tadi kata-katakan begitu ya, bagaimana sih cari ideanya dari mana begitu? Kalau nyari idea sih, memang sekarang kelebihannya kalau kita sudah bagus, kita punya tim kreatif. Kalau dulu kan nggak sendiri semua. Tapi sepunya-punyanya kita tim kreatif, pasti kita akan, biasanya kita akan lebih ngerti channel itu daripada mau kita hire tim kreatif dari TV terbaik, orang terbaik, dengan misalnya acaranya di TV itu ratingnya top-top-top, mau kita hire sebanyak apapun orang itu, tetap yang ngerti channel itu orang yang bikinnya. Karena image kamu juga soal ini kan ya. Jadi memang aku terbantu dengan adanya kreatif dan lain-lain, tapi kita tetap harus punya, apa ya namanya, punya gahnya gitu kita bisa kasih tahu. Kalau kita tuh biasanya kayak gini, kita tahu penonton kita, biasanya dia nonton ini, yang kita pengen sampaikan apa. Kamu kadang-kadang kangen nggak sih jaman-jaman dulu, di mana life is so much more simpler lah intinya begitu? Kangen nggak sih? Kangen, kangen. Kalau aku suka sih, dengan dulu nggak ada pressure mental, nggak ada pressure kerjaan. Ya kita sibuknya nyari duit aja gitu. Tapi sekangen-kangennya dulu, tapi kalau kita pikir susahnya juga, pasti kita bilang, wah kalau dulu kita mau nyari, istilahnya mau punya mobil aja susah gitu kan, pasti kita jalan panas-panas, tapi ya itulah hidup ya. Karena kan pas di bawah ada momen yang kita happy, ada momen yang kita sacrifice. Pas kita di atas, misalnya kita lagi bagus, kita lagi dikasih Tuhan rezeki, entah itu duit, entah itu keluarga, entah itu popularitas. Di situ juga banyak ujiannya juga. Responsibility kamu, serangan kepada kamu, gangguan mental yang kita suka terasa, ini salah nggak itu salah, salah bersalah itu terlalu tinggi. Jadi memang kita harus accept gitu. Dan kita harus bersyukur dengan apa yang udah kita dapat. Kamu tadi bilang bahwa kamu udah tanggung jawab ya, karena kamu ada ratusan employees di bawah kamu, ya kan. Dan ini satu aspek yang mungkin banyak orang tidak tahu, bahwa kamu tuh ada PT yang, PT itu juga seperti bisnis yang lain, harus dihidupin dengan profit, dengan sales, dengan margin. one of those business terms, pasti kan sudah harus ada. Betul, betul. Kamu dalam sense of responsibility ini, bagaimana sih, bukannya mengedukasi, cuma memberitahukan pada pemirsa, penontonnya kamu, subscribers kamu, bahwa this is a real company gitu loh. Bukan cuma buat, apa, biar populer. Kadang-kadang saya juga tahu, pasti punya sensasi juga dong, untuk bisa terus ada. Kadang harus ada. Jadi apakah image yang kamu sampaikan di YouTube itu, betulnya bukan diri kamu, karena untuk subscribersnya naik begitu loh. Mungkin kalau diri aku sih, mirip-mirip aja ya. Gitu ya. Mirip. Kalau aku di depan sama di belakang mirip, cuman mungkin, kelebihananya kalau di depan, kita harus lebih berisik, harus lebih entertain, harus gimana, harus gimana. Kadang-kadang kalau di belakang, ya kita lebih kalem, lebih santai. Tapi ya itulah, ini kan entertainment bisnis gitu kan, kalau kita nggak pelajari dari sisi, orang yang menjual itu apa, dan lain-lain, bener kata kakak Grace tadi, kita menghidupi orang-orang gimana. Karena kan dari channel YouTube inilah lahir lah, aku punya agency, punya production house, punya label, punya apa, itu kan awalnya dari sini. Jadi jantungnya nggak aku lupain gitu loh. Walaupun sebenarnya, kalau sekarang pun aku uploadnya nggak sesering dulu, dari bisnis-bisnis yang sudah berjalan sekarang, alhamdulillah blessing dari Tuhan semuanya jalan gitu. Semuanya udah untung, semuanya nggak ada yang nunggak, gaji karyawan semua lancar, bisa bayar THR, bisa kasih bonus. Itu udah salah satu kesenangan dari diri aku sendiri. Tapi karena aku tahu mulainya, aku itu salah satu besarnya dari YouTube ini, jadi kita tetap jaga, jantung di perusahaan kita ini. Jadi actually behind your content itu semua ada filosofi nih, ada purpose-nya. Ada purpose. Jadi aku pernah satu laguku yang menurutku, aku paling nggak suka dengernya. Karena laguku itu memang agak flex, tapi di lagu itu aku bikin ketika momen, di mana orang banyak merendahkan. Merendahkan aku, mungkin keluarga aku, atau menurutnya premeh, di lagu itu aku bilang, aku kerja banting tulang, segala macam, I prove it to myself, aku membeli apa yang aku impikan. Walau di posisi aku sekarang, aku nggak bangga dengan itu. Di posisi sekarang, ya mau Lamborghini, mau apa itu, udah bukan banggaan aku lagi. Jadi kayak, gimana sekarang aku bisa happy sama anak aku, sama istriku, itu udah more than everything yang pernah aku lakukan. Malah sekarang aku jual-jualin, mobil-mobil, kita jual-jualin. Malah sukanya sekarang banyak, motor tua, Vespa klasik. Itu malah mahal kadang-kadang loh. Malah naik gitu ya. Kadang-kadang malah naik gitu. Malah itu, malah iya. Berubah sih, cara pandangnya. Kadang hidup itu, memang ada tuh kita di zaman. Mungkin karena kita, dari susah, jadi ketika kita, ini kita ada pasti masa kaget. Dan pengen prove-in ke diri sendiri. Tapi ketika nanti, kagetnya udah hilang. Kagetnya udah hilang, gue ngapain ya kayak gitu ya? Kok gue dulu kayak begitu bajuin gue gitu ya? Kenapa dulu rambut gue warna-warni? Kenapa gue dulu, gitu? Iya, iya. Kenapa gue dulu pernah, dengan adanya kita yang kayak gitu, kita bisa jadi kita yang sekarang. Dengan adanya kita yang buruk, kita bisa jadi diri kita yang lebih baik. Tapi kalau kita gak merasain itu, kita gak akan tahu. We never know if we never try. Jadi, disitulah pelajaran dari aku sendiri. Dan yang menarik adalah, tadi kamu katakan ya, sebelum kita mulai interview, bahwa kamu sudah bekerja, bukan sebagai YouTuber itu, 15 tahun, 15 tahun. 15 tahun. Sebagai sales, sales, trader ya? Sales. Kulaan. Istilahnya, kalau bahasa kerennya, makelar ya? Makelar. Kalau Jawa bilang kulaan. Kulaan. Iya, jadi apa aja yang orang, oh kamu gak bisa jualin ini, yaudah saya jual lah, lewat online. Nah, itu kan banyak orang gak tahu, mereka cuman, mirahinnya kamu flexing, karena oh kamu harus menunjukkan, mau mobil kamu, dan segala macam. Tapi, akhirnya ada behind the story, di mana kamu sebenarnya, bekerja sangat-sangat untuknya. Karena dulu gini, aku itu, ini ada cerita lucu sih. Dulu ketika aku, apa misalnya nih, mau deketin cewek, misalnya dulu ya, zaman dulu. Karena mamahku dulu, dulu selalu bikin aku, kamu harus cepat-cepat nikah ya. kan tipikal orang tua beda-beda ya, terserah ya, terserah ini, ini bukan yang aku pengen, kalau orang yang belum nikah cepat, ya bukan aku mau, ajarin. Tapi kalau dulu, keluarga aku tuh, kamu harus cepat nikah, biar hidup kamu nanti, rezekinya lebih berkah, ya itu kan setiap orang tua punya, didikan masing-masing ke anaknya. Nah, jadi aku dulu kan, udah deketin, udah mulai nih, siapa ya bisa jadi calon istriku gitu kan. Nah, pas aku deketin cewek, aku pernah punya hubungan, terus cewek ini, akhirnya tiba-tiba, kayak ngilang gitu, ternyata dia pergi sama orang lain, tapi naik mobil gitu. Dan itu berkali-kali, aku kayak diselingkuhin, diianatin, karena aku naik motor gitu. Jadi, ketika itulah, aku punya dream banget, yang aku harus beli mobil. Bagus, biar aku membuktikan ke mereka-mereka ini. Sampai aku tempel, jadi aku kalau ke pameran mobil tuh, aku bawa plastik, semua brosur mobil, aku minta, minta ya mas, minta masukin. Di kamar, keliling itu semuanya, brosur mobil. Dari mobil, Messi, Isuzu, Ferrari, terus keliling mas, kamera, eh mas naik, kakak, kapan aku tuh kecil, tapi semuanya penuh, gak ada dinding. Semuanya mobil. Jadi setiap aku tidur, one day, one day gitu. Tapi ya itu, itulah, kadang-kadang kan cara orang, untuk bermimpi itu kan, beda-beda. Mungkin aku dulu pengen punya kenderaan, pengen punya ini. Terus kamu pernah itu gak jadi sekarang, ketemu cek-cek kamu dulu tuh, yang menghenati kamu itu? Ketemu? Terus gak tunjukin mobil gue sekarang kayak gimana? Gak perlu lagi tunjukin. Gak tunjukin dia, they know, they know. Senyum aja. Smile aja terus. Udah cukup. Tapi waktu kita udah punya, kita gak akan, udah gak, udah kayak, gak care. Udah gak care. Udah gak mau pamerin lagi kayak, kayak kita mau posting mobil aja sekarang, uh berat banget nih. Gimana ya? Kemarin terakhir aku posting mobil, ya kalau gak karena endorse stikernya, endorse interiornya, harus diganti, ataupun mau dijual mobilnya for sale gitu. Jadi, kayak mau posting aja. Kadang-kadang ya itu. Aku juga, iya, sama diri. Aku ngapain ya dulu aku, beli-beli gini, posting gini. Malah dalam, terakhirnya kita udah gak happy juga, nge-posting itu. Itu salah satu alasan kenapa, kamu pengen, Dadu bilang pengen Ferrari itu, karena itu jadinya ya? Pengen Lambo gitu. Pengen Lambo, itu karena itu alasannya ya? Salah satunya. Salah satunya. Karena kadang-kadang, pain-pain itu, ketika orang tuh, dilukain, dia akan. Jadi, ada alasan belakangmu, kamu pengen Lambo tuh, karena itu. Ada pain-nya. Terus, teman-teman punya kendaraan bagus, aku punya. Nah, itu tuh kalau kita kumpulin, terus, bukan kita harus iris sama mereka, tapi kita obati itu, dengan kita kerja keras, untuk kita gapai itu. Salah satu downside, daripada seorang content creator, seperti kamu yang populer, begini adalah privacy kamu. Iya kan? Menurut kamu, kan anak kamu kan, baru dua bulan ya? Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan. Masih bayi loh. Dia kan belum ada, dia punya kemauan sendiri ya kan? Tapi kan kamu, sama istri kamu kan, suka menunjukkan anak kamu, dalam social media kamu. Ada orang mungkin bisa merasa, eh bahaya gak buat anak ini, kok kecil-kecil langsung masuk ke YouTube, masuk ke Instagram, dan segala macam. Apa sih purpose kamu, kan tadi kan bilang, kamu ada orang yang semua ada purpose ya. Apa sih purpose kamu, kita mengerjakan hal ini, kepada anak kamu, begitu dari kecil? Oke. Kalau aku sih, mikirnya gini, dari dulu, memang kalau, aku misalnya udah, Alhamdulillah, besarnya di dunia entertainment. Istriku juga gitu. Dan apalagi kalau istriku ini, dia dari kecilnya, udah bapaknya penyanyi, Pak Anang, ibunya, dulu Chris Dayanti, dari dia bayi, udah di record juga, sama wartawan. Udah, udah tau lah orang lainnya, aku udah tau bakal terjadi, anak tuh bakal kayak gitu juga. Mau kayak, sekarang ya, anak-anak yang lain juga sama kan. Mau kayak anaknya, mungkin ada Ryanza, ada baby Leslar, ada baby-baby yang lain. Kalau di luar negeri ada, anaknya, Kim Kardashian, Kim Kardashian, anaknya Kylie Jenner itu, tiap hari, si Stormy, dari baby dia udah, dibikinin vlog, spesial, dan lain-lain. Ya, mungkin karena hidup kita dari sosmed, itu sudah akan terjadi. Tapi daripada aku mamerin mobil, mending aku mamerin anak sekarang. Lebih happy ya, aku mamerin anak sekarang. Gitu kan. Sebenarnya kan, daripada aku nge-post, sekarang kita sebab salah juga, nge-post diri sendiri, oh, ini orang gak care banget sih, sama keluarganya. Egois, orang punya keluarga, nanti post sama istri. Mana anaknya gak pernah diajak foto? Kok anak sendiri, kenapa anaknya gak ini, ada kekurangannya? Anaknya ini ya, something ya, kenapa gak di-post? Nanti posting sama anak, aku post postingnya sama anak terus. Emang, setiap postingan kita, gak akan semuanya itu, akan disukain orang. Pasti. Mau kita post, oke lah, kalau gitu kita gak post, anaknya post ke kerjaan kita. Ah, ini pamer, pamer kerjaan, sok sibuk gitu. Ada, pasti ada aja. Pasti, pasti. Oke lah, yaudah kita pamernya karya kita, misalnya kita bikin video klip apa. Akan dibilang juga, ah, bukan kamu doang, kok yang bisa bikin gini? Apa sih? Nah, apapun yang kita post, akan selalu ada omongan orang. Jadi, yang perlu kita yakinnya adalah, lakukan apa yang kamu happy. Lakukan apa yang kamu happy, lakukan apa yang kamu seneng, enjoy your life. Tapi kamu gak takut, masalah privacy ini kepada keluarga kamu? Gak dilakuin ini pun, misalnya wartawan, tiap hari ada di depan rumahku juga. Jadi, sebenarnya sama-sama aja gitu. Ya, dengan sekarang apalagi orang udah ada instastory, ada tiktok, even anakku lagi jalan sama mamahnya ke supermarket aja, itu instastory orang udah masuk semua gitu. Jadi, tanpa aku misalnya harus post pun, dimana-mana udah pasti terjadi kayak gitu. Jadi, yaudahlah, daripada postingnya di, media-media orang, mending di babaknya sendiri. Jika bisa kontrol dan naratifnya. Kontrol. Tentang PT kamu ya, PT AH ya, apa sih rencana kamu untuk PT AH ini lima seputar ke depan? Karena sekarang ini kita melihat banyak sekali pendanaan ya, investor masuk ke dalam dunia digital media. Contohnya, Deddy Kogusier lah, bahkan Rudy Salimpun, Prestige Production juga ada, apa, ada, 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 dia punya investment juga. What is your, apa ya, your view about this world, about this business di Indonesia, dan juga untuk PT kamu sendiri? Ya, kalau aku, memang aku mengikuti lah semua berita ini semua. Dan aku memang udah banyak offer dari big-big company yang memang dia mau beli gitu kan, sebagian sahamnya, atau seperti apa, atau dia mau mengerjakan sampai ke IPO, dan lain-lain. Ya, kadang-kadang aku juga kaget sama harganya gitu. Maksudnya untuk misalnya 10M udah bisa ratusan miliar, itu 10% loh sekarang, value. Iya, iya. aset dari AH itu udah kayak gitu di sosmed. Dan itu aku masih bingung, ternyata kayak gini ya sekarang. Dunia kayak begini sekarang. Dunia kayak gini gitu. Tapi mungkin karena aku itu masih suka semuanya, apa ya, nggak tahu ya, dari kemarin nego juga aku belum susah aku mau nerima gitu. Masih aku, masih aku pikirkan lah ya. Tapi, mungkin in the future, 5-10 tahun, aku nggak janji itu. Nggak gitu. Bisa jadi iya. Tapi, sampai hari ini sih, aku nego sama perusahaan-perusahaan besar di dunia perdigitalan di Indonesia. Pertahun ini sih, aku masih pengen ini aku kontrol sendiri. I see, I see. Belum mau ada injek. Tapi, kalau Kak Grace nanti ada penawaran bal, mungkin ada. Nggak usah, nggak usah afford ini. Nggak usah afford ini. Let's talk gitu ya. Iya, let's talk. Jadi, tapi kan merasa bahwa future company seperti Prestige Production, contohnya seperti PT. AH itu, sangat-sangat bright dan bisa ke IPO pastinya ya. You see that, you see that happening. Aku sangat melihat itu. Karena di Amerika aja kan, TV itu tinggal 5-10 persen. 90 persen lebih, datanya sekarang kan udah, udah ke sosmed ya. Udah ke YouTube, TikTok, Netflix, udah ke Instagram, Twitter gitu. Orang udah nggak nonton TV lagi. Even ada TV pun, dia pakai buat nonton smart TV. Aplikasi live streaming atau Netflix ataupun. Ya udah nggak nonton TV yang acara jam segini, kita harus nunggu Jepan. Udah nggak zamannya gitu lagi. Sekarang aja orang nonton kayak bola. Dulu kan di TV, nungguin jam berapa. Sekarang orang udah bisa di iPad-nya, di handphone-nya. Jadi, menurutku memang dunia digital ini sangat terang lah di masa depan. Kalau di Amerika udah 90 persen 10, berarti di Indonesia, aku denger nih ya, dari mulut bos besar TV Indonesia, yang TV-nya banyak gitu. Dia bilang, 5 tahun lagi ya, TV. Jadi, makin besar lagi lah. Makin bening lah. Makin bening lagi dunia digital ini. Oke, pertanyaan saya apa namanya, terakhir ya. Apa sih yang kamu ingin penonton atau subscriber atau orang sejenal di Indonesia ini melihat citra kamu in 10 years time? When they think about Atta now in 10 years time, what do you want to leave the impression and legacy-nya itu apa? Apa ya? Mungkin kadang kalau kita terlalu dipuji juga, nggak enak juga itu. Kesannya kita kayak apa banget gitu ya. Tapi kalau mungkin aku pengennya ya, pengennya dari diri aku tuh bikin banyak orang bahagia gitu kali ya. Bikin banyak orang senyum, bikin banyak orang happy gitu. Karena kalau aku belajar di agamaku, kalau kamu udah mau hidup kamu nanti semakin tua, semakin berakhir, goals kamu kan surga gitu. Jadi, mungkin dunia ini ya itu, dunia ini sementara buat aku gitu. Karena hal yang paling aku takutin di hidup mati saat aku jadi orang paling jahat gitu. Pengennya mati sebagai orang baik gitu. Yang memberikan dampak positif, yang bisa memberkahi, yang bisa ya apa ya, yang aku bikin itu berguna gitu ya. Bermanfaat buat orang-orang dari sekitarku, keluarga ku. Terutama istri dan anak kamu kasih. Istri dan anakku, aku punya adik juga banyak. Iya, iya. buat keluarga ku, buat ya orang-orang sekitar semua. Atta, di sini ada dua barang ya. Ada sebuah mobil sports car, dan juga sebuah brand Hermes yang sudah pasti istrinya tahu ya kan. Istrinya, iya istrinya. Mungkin Anda juga sendiri saja tahu ya kan. Bisa nggak sih, describe ya, kedua merek atau barang ini, apa sih maknanya untuk kamu dan istri kamu? Kedua barang ini ya? Iya. Sports car in general, dan juga Hermes. Kalau Hermes ya, aku kadang juga suka kesel lihat di merek ini. Lihat merek ini, aku kadang-kadang suka keringat dingin juga. Kenapa ya dia bikin pas ini orang ini? Terus, kenapa harganya juga nggak nggak aur-auran gitu. Nah, kenapa istri Anda suka banget dengan merek ini? Iya, kenapa ya semua cewek-cewek itu? Nggak tahu ya, Bu. Mungkin kakak Grace aja. Saya nggak pakai. Nggak tahu ya semua. Istri-istri orang itu kalau berkumpul, termasuk istri saya kalau ngumpul, pengennya lihat ini. Nanti mereka dipanggil ke rumah ini, ayo lihat ini. Padahal kan, yaudah ya, tapi itulah mungkin kalau yang aku pelajari cuma gini, kalau selama istri kamu bahagia, itu prestasi terbesar kamu. Jadi, kalau kamu bisa bikin istri kamu senyum, kan setiap istri itu beda-beda. Ada yang istrinya happy-nya diajak jalan-jalan. Ada yang istrinya happy-nya dikiumin ya tiap hari. Ada yang istrinya mungkin happy-nya Hermes. Hermes, gitu. Ya, oke. Yaudah, gitu. Jadi, yang penting bikin istri bahagia itu rezeki buat suami. Amin, amin, amin. Terserah lah dia orang mau maknainnya ini mewah atau apa, tapi kalau kita lihat pas dikasih istrinya happy, senyum, asih makin kenceng, kan? Anak makin sehat, makin semangat hidup. Jadi, hanya buat happy lah, hanya ya? Ya, hanya happy lah. Oke, happiness. Kadang aku pilih halilintar juga. Halilintar. Kadang juga hanya tuh harga gak masuk akal. Oke, kalau mobil sports car? Ini buat aku juga nih, dikasih nih. Silahkan, I guess. Ini apa ya? Maknanya apa untuk kamu? Mungkin maknanya ya. Ada orang ngomong filosofinya gini, kenapa mobil sports car itu dua, kursinya. Orang nanya, kenapa sih mobil sports car itu dua, udah beli mahal-mahal, kursinya gak banyak. Kalau bus kan banyak, kalau ini banyak gitu. Karena, katanya, orang yang mampu membeli ini, orang yang mau bekerja keras buat ini adalah tidak banyak. Orangnya sedikit. Makanya ditaruh lah kursinya itu cuma dua, dan barangnya itu sedikit. Jadi, kalau kamu beli ini, kamu harus make sure kamu udah orang paling kerja keras daripada orang-orang yang sekebanyakan. Orang yang udah think out of the box dari apa yang kamu fikirkan. Mungkin di satu kelas kamu, satu sekolah kamu, itu cuma beberapa orang yang nanti dia akan beli. Ya, mungkin itulah meaning dari sport. Tapi kalau gitu, orang maik motor juga bisa bilang gitu dong. Cuma dua orang barangnya gak banyak. Bisa, tapi motor banyak. Bedanya motor banyak, ini kan sedikit. Jadi, menurut Atta, setelah kamu menggelmuti dunia ini for, apa, satu dekade udah ada ya, kira-kira ya. Apakah content creator ini sebuah kerjaan yang ideal untuk masyarakat masa depan, jenis masa depan? Kalau menurut aku, ideal, aku bilang gak ideal juga, enggak gitu. Tapi kalau ideal banget, gak semua orang bakal jadi content creator. Setiap kerjaan apapun, pasti ada, ya ada kameramen, ada kreatif, ada pembangunan, ada arsitek. Sebenarnya impian orang banyak. Tapi, kalau sekarang content creator itu jadi tujuan banyak anak muda, I'm agree gitu. Karena, tanpa disuruh, tanpa dikasih tahu pun, sekarang semua anak kecil udah bikin TikTok, udah bikin Instagram, udah bikin Youtube. Mungkin, pesannya jangan sampai kamu ninggalin sekolah gitu, untuk, karena itu gitu. Karena, tetap belajar itu, yang utama ya. Mungkin kalau kamu gak belajar di sekolah pun, di luar sekolah, kamu tetap harus belajar gitu. Karena, balik lagi, gak semua orang nanti di content creator, semakin banyak content creator, itu dia akan semuanya, berhasil gitu. Jadi, jangan sampai kamu, wah mau jadi content creator, mau jadi content creator, tapi, kerja kamu, atau, apa, usaha kamu, dalam yang jadi content creator, ya masih sama nih, sama orang yang ratusan juta ini, mau jadi content creator gitu. Jadi, ideal kalau kamu berhasil, tapi kalau belum berhasil, makanya itu kamu harus belajar terus. Jadi, jadi kita hari ini melihat ya, dari story ATA, bahwa, content creator, it's a real job, ada dia punya tantangan masing-masing sendiri, ya kan? Bukan sebuah, Anda duga, gampang, dan cuma, hobi-hobi doang saja. Awal hobi, tapi akhirnya harus dikerja benar-benar, karena mempertanggungjawabkan banyak sekali kare-karewan di PT Anda juga. Betul. Yang penting menurut saya adalah, apapun pekerjaannya, even content creator pun juga, you have to work hard, you have to learn it, you have to, apa namanya, persevere, apa namanya persevere, harus gigih, kerjain terus, tekun gitu loh, jangan buat, oh hari ini hobi, besok gak kerja, dan segala macam. So, Atta sudah membuktikan, karena beliau ya, sudah mengerja ini, sudah 10 tahunan, dan bahkan sebelumnya pun, sudah kerja sebagai seorang, makel tidak dikatakan. Jadi guys, kalau Anda mau kerja apa pun juga, yang penting rajin, yang penting, fokus, fokus, dan persevere. Terima kasih banyak Atta, selamat menikmati Anda, isteri Anda, terima kasih Charles. Terima kasih. Terima kasih.